Intro BMK Bojonegoro akan pasang tiang panjang di kawasan Longsor, Desa Serana Musola gantung saksi bisu penyebaran Islam di Kota Blita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pemirsa JTV Bojonegoro apa kabar? Kembali pakai informasi aktual sketsa bungawan hadir dengan serangkat informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Ayun Saritrawah, inilah sketsa bungawan untuk Anda. Pemirsa kami awal informasi yang pertama. Penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto meninjau sejumlah rumah warga di Desa Serana, Kejambatan Terucuk yang terdampak Longsor Sungai Bengawan Solo. Pihaknya akan langsung mengkaji dan memberikan solusi terbaik bagi warga yang terdampak Longsor. Penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto mengunjungi sejumlah rumah warga terdampak Longsor Sungai Bengawan Solo di Desa Serana, Kejambatan Terucuk pada Jumat Siang. Dalam kesempatan ini, PJ Bupati Bojonegoro Adrianto didampingi, Kepala Pelaksanaan BBBD, Kepala PUSDA, Camat Terucuk, serta Kepala Desa Serana beserta perangkatnya. Setibanya di lokasi, PJ Bupati langsung meninjau satu persatu rumah warga yang terdampak Longsor dan bertemu secara langsung dengan para pemilik rumah. Longsor akibat gerusan arus sungai Bengawan Solo ini mengakibatkan tujuh rumah warga desa setempat terdampak. Bahkan, satu rumah warga kondisinya sangat memprihatinkan, di mana rumah di bagian belakang dapur dan samping rumah sudah separuh hanyut terbawa longsor. PJ Bupati mengatakan, tujuan datang langsung ke lokasi adalah untuk mengetahui seberapa parah kondisi longsor dan berapa rumah yang terdampak. Selanjutnya, pihaknya akan langsung mengkaji dan memberikan solusi terbaik bagi warga yang rumahnya terdampak, termasuk solusi terakhir untuk direlokasi. Saya siang ini bersama Kepala Pelaksanaan BBBD, Bu Aini, dengan camat dan jajaran yang lain bersama-sama meninjau lokasi yang longsor, tanah yang longsor di wilayah pemukiman. Ini memang punya resiko tinggi, apalagi di musim hujan. Jadi, Pemkap saat ini sedang memikirkan solusinya, apakah ada solusinya untuk warga yang tinggalnya pemukimannya di pinggir sungai seperti ini, supaya terhindar dari resiko yang lebih membahayakan kalau terjadi longsor. Jadi, ini mudah-mudahan kunjungan hari ini kami juga mengingatkan Pak Kades untuk supaya masyarakat lebih berhati-hati kalau terjadi hujan. Dan Pemkap juga nanti akan berkoordinasi dengan pusat mengenai solusi apa yang kita harus lakukan terkait dengan penanganan longsor di wilayah ini. Itu yang sekarang. Apa ada rencana relokasi? Itu masuk dalam satu opsi, kita sedang pikirkan. Pak Kades sudah menyiapkan lahan seandainya warga bersedia pindah. Tapi tentunya nanti kita akan sempurnakan lagi, kita perdalam lagi solusinya dalam bentuk yang pastinya gimana-gimana. Sementara itu, Kepala Desa Serana, Asmadi, mengatakan jika ada 7-8 rumah warganya yang terdampak longsor. Saat ini pihaknya telah menyediakan lahan bagi warga yang rumahnya terdampak longsor untuk direlokasi. Menurutnya jika setiap tahunnya rumah di sekitar bantaran sungai pengawan solus tempat terus tergerus aliran sungai dan mengalami longsor. Untuk mengantisipasi longsor meluas, warga mengantisipasinya dengan menanami sekitar lahan yang longsor dengan beberapa tanaman. Di desa saat itu yang pemukiman rumah yang mau longsor itu kurang lebih sekitar 7-8 rumah. 7-8 rumah itu yang harus diperhatikan. Untuk pemerintah desa sendiri ada inisiatif seperti apa Pak? Ada, dari pemerintah desa itu sudah menyediakan tanah untuk relokasi perumahan. Tinggal warganya itu kita agak sosialisasi biar mereka itu mau pindah. Sementara ini, warganya itu belum mau pindah, ya mungkin ada beberapa alasan. Tapi dari pemerintah desa sudah menyiapkan tanah untuk ditempati. Pada kunjungan ini, penjabat bupati juga memberikan bantuan kepada warga yang terdampak longsor. Sementara itu pemirsa sejumlah rumah warga di desa seranak kecamatan Terucuk Kabupaten Bujonegoro terdampak longsor akibat gerusan aliran sungai Bengawan Solo. Agar longsor tidak meluas, PMK Bujonegoro berencana memasang tiang panjang sepanjang 1,2 km di kawasan rumah terdampak longsor. Sejumlah rumah warga yang ada di bibir sungai Bengawan Solo di desa seranak kecamatan Terucuk Kabupaten Bujonegoro terancam longsor akibat tergerus aliran sungai Bengawan Solo. Bahkan ada salah satu rumah warga yang kondisinya sangat memprihatinkan, di mana di bagian dapur dan samping rumah sudah mengalami longsor. Agar longsor tidak semakin meluas, PMK Bujonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air setempat akan mencari solusi terbaik untuk mengatasi longsor tersebut. Gepala Bidang Pendaya Gunaan Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bujonegoro, Iwan Kristiawan menjelaskan, saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Balai Besar, wilayah sungai Bengawan Solo, BBWS terkait longsor tersebut. Pasalnya kawasan terdampak longsor tersebut menjadi wawenang BBWS. Namun jika memang sangat urgen dan perlu dilakukan penanganan longsor, maka solusi yang tepat secara teknis akan dilakukan pemasangan panjang. Meski demikian akan terjadi sejumlah kendala, di antaranya kawasan pemukiman yang padat dan jalan sempit, sehingga menghambat kendaraan serta alat berat untuk masuk. Kondisi lapangan ini kan ada dua titik lokasi ya, dua titik lokasi itu ada titik ini, yang tadi titik 2 itu kurang lebih panjangnya itu 1,200 kg kurang lebih. Tadi sudah diukur dari map ya, kita ukur dari map. Melihat dengan kondisi lapangan, secara teknis kelihatannya kalau diberonjong, tadi banyak usuran beronjong kelihatannya tidak mampu beronjong. Karena kita kurang melakukan beronjong lebih panjang, kita sudah tidak mampu, itu besar biayanya juga. Mungkin ini solusi yang awal hanya perhitungan sementara ya, belum kita di atas kertas ya, sementara paling pakai panjang panjang. Panjang, modifikasi, sponfile sama bro yang di atasnya. Setelah dilakukan asesmen, tercatat kurang lebih sepanjang 1,2 km tanah di bibir sungai Bengawan Solo, Desa Serana, mengalami longsor dan mengancam permukiman warga. Pemirsa seorang pemuda di Kabupaten Ngawi dilaporkan hilang tenggelam terseret arus sungai Bengawan Madiun. Diduga penyakit epilepsi korban Kambu saat mandi di pinggir Bengawan Madiun. Didi Nugroho 28 tahun warga desa Ngompro kecematan Pangkur Ngawi dilaporkan hilang tenggelam terseret arus sungai Bengawan Madiun pada Jumat petang. Sejumlah warga berusaha mencari korban dibantu polisi, TNI, BPBD, Relawan, berusaha melakukan pencarian dengan melakukan penyusuran di sekitar sungai. Berdasar keterangan warga setempat, saat itu ada warga yang mengetahui korban tengah mandi di sungai. Selanjutnya, usai sholat Jumat, oleh keluarganya dicari di sekitar sungai namun hanya ditemukan pakaian dan juga peralatan mandi. Kuat dugaan korban tenggelam terseret arus sungai Bengawan Madiun. Terlebih, korban memiliki riwayat penyakit epilepsi. Selanjutnya oleh warga, dilaporkan kepada pihak kepala desa dan diteruskan ke kepolisnya setempat untuk dilakukan pencarian. Di awal kan gini, anak itu kan sering kekali, kurang lebih jam 12, kurang seperempat, itu ada orang lihat kekali. Ini kan hari Jumat, ditinggal atingnya Jumatan, tahu-tahu pulang, dicari nggak ada, ada jam 1, ada yang lihat, seragam kaos sama celannya, ada di pinggir sungai sama sabun. Hingga Jumat petang, proses pencarian sementara dihentikan mengingat kondisi arus sungai yang tinggi dan semakin gelap. Proses pencarian bakal dilanjutkan pada Sabtu. Itawahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa puluhan anak di Tuban terjangkit demam berdarah, satu meninggal dunia. Informasi selekamnya hadir sesaat lagi. Terima kasih telah menonton! Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Puluhan anak dan balita harus dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Dr. Erkus Matuban lantaran terjangkit penyakit demam berdarah denggu atau DPD. Sejak awal tahun 2024, jumlah pasien penderita penyakit yang ditularkan nyamuk itu terus bertambah hingga mencapai 53 kasus dengan satu pasien diantaranya meninggal dunia. Penyebaran penyakit demam berdarah denggu atau DPD di wilayah Kabupaten Tuban cukup mengkhawatirkan. Sejak tiga bulan terakhir, penderita penyakit yang ditularkan nyamuk Edes Ejepti ini terus bertambah. Bahkan penyebarannya hampir merata di seluruh kecamatan. Mayoritas pasien yang terkena DPD dilarikan ke Rumah Sakit Umum daerah Dr. Kusmatuban untuk menjalani perawatan intensif. Sejak awal bulan Januari hingga Maret 2024 ini, tercatat ada sebanyak 53 kasus yang ditangani rumah sakit setempat. Pasien DPD didominasi kalangan anak-anak dan balita yang memang rentan terhadap penyakit. Dari jumlah tersebut, satu pasien demam berdarah diantaranya meninggal dunia. Anak berusia dua tahun itu terlambat dibawa orang tuanya ke rumah sakit sehingga kondisinya sudah sangat parah. Jumlah kasus demam berdarah di Kabupaten Tuban dimungkinkan lebih banyak. Sebab pasien tak hanya terpusat di RSUD Dr. Kusma, melainkan tersebar di beberapa rumah sakit, klinik, serta puskesmas. Direktur RSUD Kusma Tuban, Dr. Masyudi mengatakan, tingginya penyebaran DPD diduga di picu cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi yang menyebabkan nyamuk edes ejepti berkembang pesat. Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah pasien kasus demam berdarah di RSUD Tuban meningkat hingga tiga kali lipat. Di Dr. R. S. Kusma, 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 kurang lebih sekitar 58 penerita yang kita rawat. Dan Alhamdulillah, sebagian besar bisa tertolong, susu tembu. Hanya satu pasien yang tidak tertolong, itu karena terlambatan, karena kasusnya memang berat, dan usianya masih dua tahun. Ini rata-rata yang menerita DP ini usia berapa? Untuk rata-rata pasien DP itu balita, balita umur 1-5 tahun, tapi yang kita rawat di sini ini ada beberapa pasien umurnya yang paling tua itu sekitar 14 tahun. Untuk di Kabupaten Tuban sendiri, kecamatan yang mendominasi paling banyak? Sama dengan kemarin itu yang dirawat di sini, yang paling banyak itu dari kecamatan Palang, kurang lebih sekitar hampir berapa ini ya, ratanya sekitar 13 anak yang kita rawat di sini. Dan rata-rata di sekitar rumah sakit ini, di Tuban, Semanding, juga di beberapa, apa namanya, beberapa kecamatan, dan tentunya untuk RSUD di Tuban ini, Alhamdulillah, kita sudah ada pusat masrawat inap di tujuh tempat, yang itu juga tentunya bisa merawat pasien demam berdarah yang gejala ringan. Cuma untuk yang gejala berat, tentunya mereka selalu merujuk ke RSUD Dota Erkusmar Kuban sebagai pusat tujukan. Kalau dibandingkan tahun sebelumnya, ini peningkatannya berapa kali lipat. Agar penyebaran DBD tidak terus bertambah, pemerintah daerah diharapkan mengambil upaya pencegahan, diantaranya melakukan vojing atau program lain yang dapat menekan laju penularan DBD di masyarakat. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban. Sementara itu pemirsa Bus Mira Sarat Penumpang menabrak tempat usaha jasa penitipan sepeda motor dan tiga tiang listrik hingga rusak serta roboh di Kabupaten Ngawi. Diduga kecelakaan tunggal ini terjadi akibat kendaraan melaju kencang ketika hendak menyalip mobil di depannya. Bus Mira Sarat Penumpang jurusan Yogyakarta-Surabaya menabrak tempat usaha jasa penitipan sepeda motor dan tiga tiang listrik yang ada di tepi jalan hingga rusak dan roboh di Jalan Raya Maus Patimagetan Ngawi tepatnya di depan Pasar Keraswetan, Kecamatan Geneng pada Kamis malam. Diduga kecelakaan ini terjadi akibat bus gagal menyalip mobil saat melaju kencang. Akibat kecelakaan tunggal ini, tempat usaha milik Suprihatin mengalami kerusakan pada bagian depan atapnya setelah ditabrak bus Mira. Sedangkan kondisi bus mengalami kerusakan pada bagian bodi bagian depan kendaraan. Kondektur bus Mira, Paidi Santoso, mengatakan saat itu bus yang dikendarai Siswanto, warga salah tiga melaju dari utara hendak ke selatan. Tiba-tiba kendaraan mobil yang berada di depannya mendadak belok ke kanan sehingga kendaraan bus banting setir ke kiri hingga oleng dan menabrak tiang listrik dan tempat usaha. Petugas Atlantas Polres Ngawi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP serta memeriksa saksi-saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tunggal tersebut. Namun kerugian akibat kerusakan tempat usaha dan tiang listrik ditaksir mencapai jutaan rupiah. Itu Wahyu, JTV Ngawi Beralih ke berita lainnya pemirsa, harga beras di Kabupaten Bojonegoro terus melambung tinggi. Sementara harga gabah lepas kombi terjun bebas setiap hari. Meski demikian, para petani mengaku optimis dan percaya diri bahwa semua harga tetap bisa terkendali. Memasuki musim panen tahun ini, harga gabah lepas kombi di Kabupaten Bojonegoro berlokian hari terus mengalami penurunan. Saat ini harga gabah per kilogram berada di kisaran Rp6.300 per kilogramnya. Angka ini mengalami selisih penurunan sebesar Rp100 dari sehari sebelumnya Rp6.400 per kilogram. Meski angka penurunannya kecil, namun menurut petani, kondisi tersebut terjadi setiap hari. Menurut sejumlah petani di desa Mojoranu, desa Sumodikaran, dan desa Ngumpak Dalem, kecematan Dandert Bojonegoro, meski tak signifikan, harga gabah lepas dari kombi ini sudah sejak tiga pekan terakhir, terus mengalami penurunan. Kondisi ini diperkirakan akan terus terjadi hingga hari raya Idul Fitri nanti menjelang musim tanam kedua tiba. Sedangkan untuk beras, hampir setiap hari justru mengalami kenaikan harga. Bahkan untuk beras jenis premium di pasar induk kota Bojonegoro menembus angka antara Rp17.000 sampai Rp18.000 per kilogram. Menurut para petani, penyebab terjadinya anomali antara harga gabah dan harga beras ini disebabkan oleh momentum menjelang bulan Ramadan. Hal ini jika mengacu pada tahun sebelumnya. Ada juga sebagian petani yang mengatakan jika terjadinya anomali harga beras dan gabah ini disebabkan oleh faktor cuaca yang tak menentu sehingga membuat tanaman padi tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Akibatnya musim panen para petani tidak bisa berlangsung secara serempak sehingga mempengaruhi kestabilan harga di pasaran. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya meningkat atau menurun? Dibandingkan dengan tahun kemarin ya meningkat ya? Meningkat ya? Terus untuk harganya sendiri gimana Pak? Lepas kombi ini harga berapa kemarin per kilonya? Di harga lepas kombi itu ya kurang lebih nih ya. Kurang lebih. Kepala 6. 6.000 per kilo ya. Dibandingkan dengan tahun kemarin kan 3.000. Kepala 3.000. Terus untuk harga beras sendiri berapa sekarang per kilonya? Ya sekarang Sekarang ya kurang lebih 14.000. 14 ya. Pak ini kan antara harga gabah ini kan anjlok sementara harga beras ini kan naik. Kira-kira tahu enggak penyebabnya apa Pak itu? Kurang tahu kalau penyebabnya ya Meningkat aja Mau Ada Mau masuk bulan Ramadan kan Oh Dengan kan naik Semuanya kan naik Ya ya harga-harga naik Pak ya Harga naik Kalau untuk suplai pupuk sendiri gimana Pak? Ya pupuk Ya Ini Pak Kurang lebih Sulit nggak untuk mendapatkan pupuk? Ya kali dari masyarakat Ya sebenarnya sulit Pak Sulit ya Tapi kalau orang tadi Sulit gimana Tapi non-subsidi Tetap dibeli ya Membutuhkan Tapi mahal ya Pak ya Mahal Kalau harga pupuk Berapa Pak yang subsidi? Subsidi 135 Kalau non-subsidi Hampir 300 Sementara menurut petani Untuk pasokan dan keberadaan pupuk Masih tetap langka Petani dimana-mana Masih mengaku Kesulitan untuk mendapatkan pupuk Terutama pupuk bersubsidi Terutama pupuk bersubsidi Namun karena terhimpit kebutuhan Para petani pun terpaksa Harus membeli pupuk non-subsidi Meski harganya Dua kali lipat Dari pupuk bersubsidi Informasi mengenai musola gantung Saksi bisu penyebaran Islam di Kota Blitar Akan keamerikan Usai jidah Kami segera kembali Minim Abang 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.